Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya, Robi Selamat datang di Youtube Channel saya Nah, video kali ini saya akan buat buat teman-teman khususnya pengelola jurnal Apalagi yang ngurusin OJS Yaitu Open Journal System Dan masih baru, masih bingung untuk mengelola jurnalnya Pada kesempatan video kali ini Saya akan coba membahas Gimana sih cara menambahkan reviewer ke dalam OJS kita Jadi teman-teman yang pengelola jurnal Pasti tahu ada reviewer dan bagaimana cara menampilkannya di OJS Nah, nanti seperti ini teman-teman Ada beberapa reviewer yang sebagai contoh saya gunakan adalah Jurnal Explore yang saya kelola Di sini ada beberapa reviewer Ada Pak Mustafa, ada Pak Muhide, dan seterusnya Dan bagaimana cara menampilkannya di OJS Oke, sebelum masuk ke pembahasan Jangan lupa untuk men-subscribe Youtube Channel saya Men-share, like, dan meng-comment video saya Serta juga teman-teman boleh mem-follow Instagram saya Di at Roby Liendra Yuk, kita simak videonya Oke, teman-teman seperti yang saya jelaskan di awal Itu bagaimana sih cara menambahkan reviewer Kalau misalnya sudah ada Atau cara membuat nama-nama reviewer Ataupun editorial team yang ada di OJS Misalnya contoh saya tampilkan di menu about Biasanya di menu about Nah, ini ada editorial team Saya open link in new tab Nah, ini akan muncul nanti editor in chef Manager editor Atau editor-editor yang lain Serta nama reviewernya Jadi, bagi teman-teman yang baru mengelola jurnal Itu pasti butuh informasi-informasi seperti ini Biar gampang untuk memasukkan ke dalam OJS-nya Oke, tanpa panjang lebar lagi Silahkan teman-teman buka link OJS-nya Kemudian login sebagai jurnal manager ya Teman-teman semua ya Jadi, jurnal manager ini merupakan Access yang bisa buat semuanya gitu ya Full access Kemudian masukkan password Kemudian klik login ya Teman-teman semua Selanjutnya Kita tunggu beberapa saat Jadikan jurnal manager Saya pilih dulu jurnal yang lain ya Teman-teman Karena untuk sebagai contoh Saya pilih jurnal yang lain Ilkognika Kemudian saya pilih jurnal manager Nah, kalau mau mengeceknya Itu silahkan klik about Teman-teman semua About Nah, disini ada editorial team Kita klik lagi Open link in new tab Oke Nah, ini masih kosong Saya mau buat reviewer Sama saya mau buat editor in chef Gitu aja ya Contohnya nanti Nanti teman-teman bisa tambahkan Yang pertama Pastikan user atau reviewer-nya Sudah ada di dalam database OJS kita Jadi, pastikan OJS-nya sudah nginput Jadi, reviewer sebenarnya bisa daftar sendiri Melalui menu registrasi Ataupun si jurnal manager Itu juga bisa menambahkan usernya Sebagai contoh Kita Kalau ingin menambahkan user Teman-teman bisa Pilih aja trade new user Untuk menambahkan Reviewernya Nah, ini pilih Salutation Itu Panggilan ya First name Last name Dan seterusnya Silahkan diisi Isi Kemudian enroll user Untuk menjadi reviewer Kemudian yang bintang-bintang ini Wajib diisi ya Teman-teman semua ya Kemudian yang ini Email juga Kemudian kalau sudah Di save Gitu ya Karena saya Kayaknya sih Sudah ada datanya Saya coba cek dulu Usernya Nah, ini sudah banyak Nanti saya sebagai contoh aja Milih salah satu Menjadi reviewer Dan salah satu menjadi Editorial in chief Gitu ya Nah, kemudian Cara membuatnya Silahkan teman-teman Klik menu Di menu yang ada Di management page Yaitu Menunya adalah Must hit Gitu ya Klik kanan aja Open link in new tab Dan kebetulan Teman-teman Saya menggunakan OJS versi 2 Nanti OJS versi 3 Mungkin berbeda Sedikit fiturnya Tetapi Menunya Hampir mirip-mirip Kemudian Pilih Under people In about The journal Jadi Kita pilih aja The journal manager Create titles And add people Under each title Gitu aja ya Kita record Untuk ininya Kemudian Kita create Position title Yang pertama Kita mau buat Misalnya Editor in chief Chef ya Oke Kemudian Disini Kita checklist aja Publish member Email addressnya Kemudian Kalau yang Editor in chief Itu kita pilih Yang atas Have title Appear under Editorial team In people section Of about The journal Jadi dia nanti Berada di bawah Namanya Gitu ya Gitu ya Kalau untuk editor In chief Kita pilih saja Yang atas Kemudian Kita buat lagi Create position Title lagi Misalnya Saya butuh Managing editor Managing editor Yang ngatur-ngatur Semuanya Sama Di checklist aja Publish member Email addressnya Dan juga Dia berada Di bagian Editorial team Jadi Nanti kalau di About Gitu ya Dia kita klik Editorial team Gitu Nanti dia akan muncul Disini Maksudnya itu ya Kalau yang bawah Itu kategori sendiri Jadi dia akan ada Di tempat yang berbeda Atau di Aboutnya Nanti posisinya Di bawah Nah kalau Managing editor Dan save editor Itu jadiin satu aja Berarti kita pilih Have title Appear under Editorial team Save Nah yang terakhir Untuk contoh yang terakhir Saya buat yang Reviewer Saya pilih Saya buat namanya Reviewer Kemudian Saya pilih Yang bawah Saya mau buat Reviewer ini Tidak bersatu Di dalam editorial team Jadi terpisah Pengalaman saya Pun mengakreditasi Journal Explorer Itu reviewer Assessor minta Bahwa reviewer Dipisahkan dari Editorial board Gitu ya Jadi tidak di dalam Satu tempat Oke kita pilih Yang kedua Kemudian di save Nah langkah-langkahnya Sudah Nanti kalau teman-teman Editorial teamnya Banyak sekali Silahkan dimasuk-masukkan Selanjutnya Nah ini lihat Strukturnya Kalau di bawah Editorial team Nanti ada Editor in save Dan managing editor Kalau reviewer Ini setara dengan Editorial team Gitu ya Nah selanjutnya Kita masukkan Anggotanya Misalnya membership Untuk editorial in save Saya pilih Add member Misalnya Editorial Ininya saya Saya add member Ini namanya Ada karena Kita sudah input ya Teman-teman Di Create New user tadi ya Kemudian Kita balik lagi Ke mas Mas hit Gitu ya Managing editornya Saya klik Membership Kemudian saya pilih Add members Kemudian Saya pilih Misalnya Mas Winky Oke Nah nanti Namanya bisa Di delete ya Di membershipnya Kemudian Saya pilih Mas hit lagi Saya pilih Yang reviewer Nah reviewernya ini Saya pilih Add member Misalnya Saya pilih Ibu Dian Reza Oke Nah nanti Namanya bisa Ditambah terus Misalnya Mau dua Di add members Lagi Misalnya Namanya Armi Yandri Kita add members Reviewernya Misalnya Ada banyak Oke Kalau sudah Kita balik lagi Ke mas hit Nah teman-teman Kalau misalnya Ini salah Boleh di edit Gitu ya Editor Inch Chefnya Kulisannya salah Gitu di edit Atau Membershipnya Pengen ditambah Atau delete Gitu ya Misalnya Ini ada tanda panah Kalau misalnya Managing editornya Di atas Editor Inch Chef Itu berarti Diklik aja Tanda panahnya Begitu seterusnya Nah Sekarang Kalau sudah Kita langsung Cek teman-teman Kalau kita Cek Seperti ini Dia menunya Ada di About Open link Nah ini Ada dua Di people Ada editorial Team Nah ini dia Editorial team Dia muncul ya Nah ini dia Nanti dia akan Lengkap dengan Nama-namanya Bahkan nanti ada Scopus ID nya Dan yang Reviewer Itu dia akan Tampil juga Gitu Reviewernya Nah kemudian Kalau misalnya Kita lihat Teman-teman Kalau di Jurnal Explorer Yang saya Kelola Itu saya Buatkan Satu menu Untuk Mengumpulkan Semua link Yang ada Di Editorial Board nya Nah misalnya Seperti ini Editorial Board Saya klik link Nah ini akan Muncul editor Inchef Dan managing editor Kemudian Reviewernya Nah ini dia Reviewernya Tampilnya Seperti ini Nah gimana Cara buat Ini Teman-teman Silahkan Tonton Video saya Yang berjudul Cara membuat Logo Atau link Di side The bar OJS Kemudian Nanti link Yang di Editorial Board Ubah Ambil Yang link Yang disini Gitu ya Ini copy Aja Copy Masukin ke URL nya Dan yang Reviewer Itu di Open link Kemudian Masukkan ke Dalam Menu Yang ada Di video Saya sebelumnya Oke teman-teman Mungkin Itu saja Penjelasan Singkat Mengenai Bagaimana Cara Menambahkan Reviewer Dan juga Bagaimana Cara Menambahkan Editorial Team Atau Editorial Board Kita Ketemu Lagi Di video Selanjutnya Yang membahas Tentang Open Jurnal Sistem Dan Bagi Pengguna Pengguna Atau Pengolah Jurnal Dan Dapat Membantu Teman-teman Semua Mungkin Itu saja Terima kasih Atas perhatiannya Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lupa Jangan lupa Subscribe Youtube Channel ini Share Like Dan Comment Serta Follow Instagram Saya Di Atro Bilyandra Terima kasih Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Sampai Tidak 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 B franchise N Will Is Subti Sampai Sampai Us Sampai 发 Us